Intro Nama gue Talita Setiwara Nila Umur gue 20 tahun Oktober ini gue 21 Gue sekolah di La Salle College Ngambil jurusannya fashion business Kenapa gue ngambil fashion business? Karena Gue suka fashion Dan fashion tuh udah bagian dari kesaharian gue Gue suka ngeliat Hal-hal yang indah Diaplikasiin ke orang Fashion Gaya Jadi gue ngambil itu Akhirnya gue menyimpulkan genre gue Sepertinya pop surrealism Kenapa pop surrealism? Pop dari pop art Karena gue suka banget yang di Warhol Karya-karyanya selalu warna-warni Dengan apa surrealism Karena Kayaknya Makin lama makin kesini Karya gue lebih Nayar, fantasy, dreamy Karya gue lebih banyak inspirasi dari karya-karya Salvador Dali Jadi makin gue bilang itu Pop surrealism Karya-karya gue Banget di karya-karya gue Karena fashion gak jauh-jauh dari namanya keindahan kan Gambar-gambar gue gak jauh dari warna Terus postur tubuh perempuan Objek-objeknya juga selalu perempuan Jadi Kadang-kadang sering gue ringgoy Terus kadang gue suka terinspirasi Kayak gue gambar perempuan Dari sejarah fashion Kayak like the road Terus Neoclassism Era romantik Jadi Gue gambar tuh Ada detail-detail dari sejarah fashionnya Jadi Banyak terinspirasinya juga Dan kalo misalnya gue digambar Ini karya di opening kedua Judulanya My Imaginary Friend Tentang kalo misalnya lo liat gambarnya Ini dia lagi minum kopi Dan menghayalkan sesuatu gitu Buku-buku cerita Terus Ya ini pokoknya Gambarnya jadi hayalan dia lah Gue gambar ini lebih Sosok imajinasi yang keluar dari Si cewek ini Imajinasi ini yang keluar si perempuan ini Dengan Apa? Pohon kopi di rambutnya Gitu Terus kalo yang gini Karya gue di kopinya tiga Judulnya Mereka Jenis sukanya menuk teh Mukan kopi Karena gue Waktu itu Lagi sering banget Kumpul Biar keponakan-keponakan gue Seperti perempuan gue yang kecil Dan Kelakuan mereka segala macem Banyak menginstirasi gue Jadi gue bikin Lebih keliatan banget kan Perbandingannya dari Kumpuling Kedua dan ketiga Lebih kayak anak kecil yang Kumpuling ketiga Terus yang ini lo liat Ini gue terkenal dari Mr. Pot Eh Mrs. Pot yang di Apa? Beauty and the Beast Terus yang ini Rambut-rambutnya dari Ariel Alat yang gue gunain tuh Akrilik Spidol Sama pensel Rambut-rambut Saat Saat yang menggunakan Dalam bentuk gue Karena Disitu gue bisa Total Ya ada yang Dibayarkan ada yang enggak Tapi semua gue lakuin dengan Dengan senang Karena gue merasa Gue enjoy dengan menggambar Gue pribadi gak pernah Ngerasa gue punya gender tertentu Atau mengikuti Gak pernah terlalu ambil pusing gue Karena Kebetulan gue sendiri Juga Bisa dibilang kayak Hidup Di dua alam nih Terkadang Ketika gue Minum kopi Gue ngerasa seperti ada Beban yang besar Yang menimpa kepala gue Karena Berkarya itu kan Sebuah proses yang Ya Tidak pernah Berhenti gitu Tidak 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 Terima kasih.